Halo sahabat, masih ditemani oleh saya Nana Salafila dan masih dalam Wira Usaha Baru. Nah, udah ngobrol banyak banget sama Ato Titi, kecil udah lihat nih model yang dibawakan oleh Ato Titi. Wow, dengan busana yang dirancang oleh seorang sahabat aku. Iya, dan dijahit oleh Ato Titi. Nah, udah bagus banget ya. Mungkin sahabat di rumah juga nih, kalau misalnya agak-agak kesulitan juga loh. Atau kalau misalnya ada acara, atau misalnya ada komen gitu ya, ada isen. Pengen pergi ke sana, tapi bajunya tuh bosen, itu-itu terus. Nah, ini kayaknya solusi banget gitu ya. Sewa. Boleh, boleh. Apa, 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 apa. Iya, saya ada rencana untuk kedepannya sih seperti itu. Karena dengan budgetnya, kalau memang bahan dasarnya agak lumayan, ada agak belinya gitu, saya ada, apa, pemikiran kearasannya kenapa tidak saya sewakan. Sehingga konsumen bisa berbalansi-ganti fashionnya ketika ke acara wedding gitu, atau acara-acara resmi yang lainnya. Kan kadang sayang juga ya, budgetnya di atas 2 juta dan dipakai hanya sekali atau dua kali saja. Betul, sekali. Yang kedepannya sih mungkin saya seperti itu. Wow. Untuk sewa aja. Iya bener, ini adalah salah satu untuk mengembangkan lagi bisnisnya ya. Jadi nggak cuma jual-beli, tapi sewa juga. Iya. Dan biasanya sih, terutama yang sahabat aku ini ya, Teh Oma. Teh Oma ini memang, beliau sebetulnya lebih dulu ya, terjun dalam dunia fashion untuk para wanita itu. Dan sekarang saya kerjasama dengan Teh Oma, biasanya kita itu menerima order itu yang mau melaksanakan wedding. Jadi momen keluarga, kebanyakan seperti itu. Momen keluarga dan itu tidak, dari pemesan itu sendiri tidak mau ditiru atau digitak oleh konsumen yang lain gitu. Karena mereka ingin ada kenang-kenangan, ini misalkan anaknya yang kedua gitu, nikahan anaknya yang kedua. Dengan memakai warna yang lagi terinsap ini, misalkan lebih ke hijau muda sama pice mungkin ya. Ungu-ungunya ungu muda gitu. Jadi mereka juga selalu berpesan, Ate tolong pesanan keluarga saya, jangan digital sama yang lain gitu. Jadi limited edition banget ya. Iya betul. Jadi buat sahabat nih yang ingin buat fashion, atau misalnya ingin buat di sana yang pengen limited edition nih, Tidak ada orang lain yang miru, nah kayaknya ini banget ya, solusi banget. Solusi ya. Apalagi kalau misalnya momennya wedding, soalnya emang ini loh Ate, rata-rata ya. Orang kalau misalnya buat sesuatu, apalagi buat busana yang wah banget ya, biasanya dalam acara wedding-wedding gitu. Nah, di samping itu gimana sih Dari Ate sendiri ya, ada tips dan triknya enggak sih buat sahabat dirima yang ingin memulai bisnisnya gimana nih caranya? Yang pasti melakukan dulu. Melakukannya? Kalau kita hanya perencanaan saja, hanya diimpi-impikan saja dan tidak dilaksanakan, itu sulit. Jangan takut untuk tidak laku apa yang kita produksi atau apa yang kita jual. Kita yang namanya usaha ya, istiar, pasti ada jalan gitu. Dan yakin bahwa dengan ustaha bisnis ini atau berdagang, insya Allah akan menemukan jalan yang sangat luas dengan dunia dagang ini. Sebetulnya saya itu ibu guru. Pantusnya, dari pertama ya. Wawancara juga ngerasa, aduh kok saya serasa sama ibu guru ya. Ternyata benar, ikatan matinya. Saya biasa mengajar anak-anak kece, anak-anak paut, dan kebetulan Badami Style ini ada LKP-nya, khusus untuk menjahit juga sama itu. Jadi untuk brand-nya yang sekarang ini Badami Style. Oh namanya Badami Style? Badami Style, ya. Brand-nya. Brand-nya. Kenapa Badami? Karena Badami-nya. Badami-nya. Saya dilahirkan di kota Sumedang, dan saya besar berkifrah di kota Bandung, dan saya juga melanjutkan lagi mungkin kehidupan, karir, berkeluarga di kota Sukabumi. Jadi Badami itu Bandung, Sumedang, Sukabumi. Dan Alhamdulillah, tiga-tiganya saya ada tempat tinggal, ada rumah, di Sukabumi itu keluarga baru saya, di Bandung perjalanan bisnisnya, di Sumedang itu kota kelahirannya. Jadi benar-benar Badami, karena Badami ini adalah singkatan ya. Singkatan. Dan koleksi yang terbaru dari Ato Titi ini bisa ditemui di mana nih Ato? Bisa di Instagram. Boleh, namanya? Di Ato Titi. Ato Titi. Dan? Dan di WA ada, di Facebook juga ada. WA-nya nomornya berapa? 081-214-477-867. Oke, dan untuk Facebook-nya? Facebook-nya Ato Titi juga. Ato Titi, jadi udah ya, kalau misalnya kita di search engine-nya langsung aja nih Ato Titi keluar kayaknya. Keluar. Semua koleksinya udah keluar. Nah, buat sahabat yang pengasaran banget nih sama hasil desainnya dari Ato Titi, makanya langsung aja follow juga nih media sosialnya. Ada Instagram, ada Facebook juga. Dan jangan lupa untuk dikontak langsung di WhatsApp yang tadi disebutkan. Nah, udah gak kerasa banget nih, 30 menit kita harus berakhir. Buat para sahabat yang pengen lebih lanjut lagi mengenai cerita-cerita dari para wira usaha baru, makanya terus saksikan. Dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe di YouTube channelnya Setelah Abis Titi. Dan saya Nana Salasatila bersama Ato Titi. Dan juga kalian yang bertegas, mohon komit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.